Sebuah video viral yang menunjukkan seorang pria tua memaksa pengendara mobil barang untuk membayar uang bongkar muat telah mencuri perhatian netizen. Peristiwa tersebut dikabarkan terjadi di Jalan MT Haryono, Medan, dan diunggah di akun Instagram Tap Medan. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria tua menghampiri korban yang sedang mengeluarkan barang dari dalam mobil box. Dengan nada tinggi, pria tersebut meminta korban untuk membayar sejumlah uang bongkar muat. Namun, korban menolak dengan halus dan menjelaskan bahwa mereka sedang dalam proses bongkar muat. Pria tua tersebut semakin marah dan mengancam akan memukul korban jika tidak segera membayar. Salah satu teman korban merekam aksi premanisme tersebut dengan ponsel dan mengingatkan pelaku bahwa tindakannya dapat membuat polisi menangkapnya. Pria tua tersebut justru mengaku tidak takut dengan polisi. Video tersebut menjadi viral di media sosial dan menimbulkan kehebohan di kalangan netizen yang prihatin dengan maraknya aksi premanisme di Medan. Udah jangan bilang lu coba ya. Udah jangan menyelak. Udah harus menyelak ke lembang. Udah saya sudah masuk. Oh baik, kulah ya. Udah tunggu dulu, kan lu belum bisa bongkar lo. Jangan, aku tunggu dulu, bisa bongkar. Tidak, tunggu dulu, bisa bongkar. Tidak, tunggu dulu, bisa bongkar. Ya, masalah, kamu bisa nampak, kan? Kamu teror, nih. Apa? Aku menangkap, Pak. Gak aku pecah kembangan disini. Aku pecah kembangan disini. Aku pecah kembangan, Pak. Tidak, tunggu dulu, bisa bongkar. Tidak, kemarin gak kena disini. Bayang, aku tidak. Hah? Nanti, bahaya lo. Bahaya. Oh iya, ayuhkan. Kami potang. Jangan, pagi. Masalah. Kami potang, bes. Tidak. Kamu, kan kau.